Ada 3 adab yang Anies jaga yang terekam kamera Aksanation, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Kampanye kini menjadi agenda yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan, karena namanya menjadi salah satu kandidat calon presiden dengan nomor urut 1. Terjun ke lapangan, menyerap aspirasi rakyat, dan bertemu banyak orang dari berbagai latar kelas masyarakat harus dia lakukan. Namun ada hal menarik, dimana di tengah kesibukan, kepadatan jadwal, hirup piku kampanye yang melelahkan, ada, ada baik yang tetap Anies jaga, lalu ada apa saja. Pertama, memohon doa restu orang tua. Memohon doa restu kepada orang tua, pamit dengan keluarga, merupakan adab baik yang ada di masyarakat Indonesia. Terlebih lagi di momen-momen penting. Nah, kebiasaan ini rupanya selalu dipraktekan oleh Anies Baswedan. Dimana sebelum memulai kampanye di hari pertama, Anies memohon doa restu ibu bunda dan keluarga besar. Tentu bukan hanya sekali ini saja, sewaktu mendaftar di KPU, Anies juga meminta restu ibu bunda. Dan pastinya momen-momen penting lainnya dan kebiasaan di hari-hari seperti biasanya. Kedua, kebiasaan minum sambil duduk. Saat kampanye di cuaca panas terik, bertemu warga tentu kadang tubuh butuh sekali cairan. Air minum tentu sangat diperlukan. Dan nampak sekali Anies Baswedan mengusahakan untuk duduk atau mencari tempat duduk di saat ia minum. Ketiga, melepas sepatu dimulai dari kaki kiri. Kebiasaan melepas sepatu atau alas kaki dengan kaki kiri tentu menjadi ajaran nabi yang baik. Dan ini perlu pembiasaan. Kalau yang tidak terbiasa maka akan melepas sepatu sekenanya. Dan nampak Anies mempraktekan itu dengan nyata. Saat itu Anies hendak sholat di musolah stasiun KRL Bogor. Anies mendahulukan kaki kirinya. Sebelumnya Aksenisen juga notis saat mengikuti perjalanan Anies ke Cirebon. Dimana saat sholat subuh di rest area, Anies membuka sepatunya dari sisi kiri kakinya terlebih dahulu. Wah itu tadi kebiasaan sederhana namun baik. Apa yang dilakukan Anies Baswedan ini mungkin terlihat biasa saja. Namun semua itu butuh pembiasaan. Kalau yang tidak terbiasa maka akan sangat ketara sekali. Ketika menjadi kebiasaan secara otomatis akan dilakukannya. Wah luar biasa ya sosok Anies Baswedan ini. Dari cara sederhana ia tetap menjaganya. Terima kasih telah menonton Aksenisen. Temukan sudut pandang menarik lainnya di Aksenisen Youtube Channel. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!